Musik Karir penyanyi cantik Raisa di dunia musik semakin merakat saja. Bagaimana tidak pemirsa? Di awal bulan Oktober mendatang, pelantun tembang pemeran utama ini akan menggelar konser tunggal perdananya di Singapura. Lantas, mengapa Raisa tak menggelar konser perdananya di tanah air saja? Ya, jadi aku bakalan ngadain konser tunggal pertama aku besok tanggal, bulan depan tanggal 1 Oktober. Terus, konsernya bakal diadain di Star Theater Singapura. Terus apa ya? Sebenarnya banyak kan orang nanya, kok konser pertama aku malah di Singapura sih? Iya sih, emang pasti nanyain gitu. Cuma, ya emang opportunity-nya datang dari situ. Karena kita pun lagi ngegodok konser tunggal kita buat di sini. Tapi ternyata sebelum konser yang di sini terrealisasikan, yang tawaran dari sana datang duluan gitu. Kayaknya gak mungkin deh kalau misalnya gak diambil gitu. Apalagi venue-nya bagus banget. Terus, apa ya? Semua-semuanya pokoknya serba bagus dan ideal gitu. Jadi, ya saya rasa ini kesempatan yang sangat bagus. Makanya saya akhirnya adain konsernya di situ dulu. Mengingat akan menggelar konser di negara orang lain, maka Raisa harus mempertunjukkan penampilan yang sempurna dan spektakuler. Raisa pun mengaku akan memanfaatkan waktu sebulan ini untuk latihan. Persiapannya, sebenarnya jadi dari teknisnya ya insya Allah udah beres gitu ya. Jadi tinggal nanti disananya aja kayak gimana. Terus secara konsep segala macem udah musik, udah di workshop, tinggal sekarang latihan-latihan aja sebulan ini intensif.